Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dan sekarang kita akan membahas kembali tentang android studio sudah lama proyek android studio nya di apa ya terabaikan karena lagi banyak kerjaan oke sekarang saya akan memberikan apa ya tutorial bagaimana membuat welcome screen atau apa ya splash screen oke kita mulai saja yang pertama kita harus membuat seperti biasa buat apa apa namanya new project buat new project dengan apa namanya empty activity saya disini kasih nama welcome nama aplikasinya seperti biasa untuk style nya saya rubah dulu jadi no action bar oke bisa ditutup hello world setelah itu kita buat layout baru jadi disini ada dua layout yang pertama layout yang ini adalah layout untuk apa namanya untuk welcome screen nya dan ini kita akan buat lagi layout untuk menu utamanya oke sekarang klik kanan di layout lalu pilih new lalu 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 ada activity activity pilih yang empty activity lalu saya buat namanya disini home activity lalu package name nya ganti dengan sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan package nya package nya yang ini oke jadi ke layout klik kanan new pilih activity lalu empty activity ganti jadi home atau terserah namanya lalu package nya samakan oke finish ya sudah lalu di main activity block java bukan yang home activity tapi yang main activity disini kita buat apa ya private static int 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 apa ya nilainya splash time out sama dengan 4000 ini maksudnya 4000 ini adalah ini 4000 millisecond jadi sama dengan 4 detik jadi kita pas welcome screen nya muncul sekitar 5 detik lalu dia menghilang oke lalu disini kita buat ee new handler ketik saja meskipun tidak ada handler dot post delay post delay lalu kurung nah disini isi dengan ee new runnable hapus kurungnya lalu tambahkan kurung kurawa oke buat lagi override public void run kurung lalu kurung kurawa enter buat intent oh ini yang untuk handler nya karena ada error disini pencet nanti ada muncul disini nah ini klik alternatif alt dan enter oh bukan gitu untuk mudahnya begini saja disini tambahkan import android dot os dot handler titik poma oke selesai sudah betul tidak merah lagi berarti error nya sudah hilang ya kita lanjut ke intent intent adalah home intent sama dengan new intent dalam kurungnya main activity titik this dot this koma lalu home activity home activity yang ini home activity dot class nama activity itu yang ini ya yang home activity dot java kalau misal namanya nanti disini misal namanya activity apa gitu isinya dengan sama dengan nama yang anda buat tadi oke sudah titik koma lalu start activity oh sorry s nya kecil start activity home intent lalu enter dan finish setelah itu disini koma koma kurung kurung yang ketiga terakhir koma nambahkan splash timeout yang ini lalu kurung kurungnya untuk yang ini kurung lalu titik koma oke selesai segini segini mudah sekali lalu kita bikin kita setting layout ini text view nya hapus kita ganti dengan image view wrap content ini wrap content lalu tambahkan android src oh maaf gambarnya belum ditambahkan pertama aku pikirkan dulu gambar oh di rename dulu rename soalnya nanti error kalau ada huruf spasi atau eh maksudnya angka atau spasi jadi harus di rename di copy lalu paste di drawable oke sudah disini aja android android nya dulu add id welcome lalu android src sama dengan aduh yes driveable welcome ada preview nya disini oke sudah setelah itu kita ke activity home ini yang menu utamanya aku saja ini untuk membedakan yang mana yang splash screen yang mana yang menunya untuk splash screen seperti ini untuk menu seperti ini seperti biasa android id id main main itu maksudnya menu utama utama misalnya menu utama lalu namakan android src terimewable sama oke ini gambarnya setelah itu kita tes maaf maaf misal sudah tes apa yang namanya suara dan gambar agak telat itu mohon dimaklum karena pc nya jadi lemot ini ngejalanin android emulator karena berat karena ram saya pas pas coba kita run 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 oke jadi splash screen ini tidak terbatas cuman hanya 1 tapi bisa sampai 3 4 5 atau ada juga nanti apa ya yang di slide kayak pas baru install misal kita membuat aplikasi dengan pas pertama install si user mendownload lalu menginstall lalu pas dibuka ada apa ya namanya kayak pembukaan gitu di menu utamanya itu juga bisa pakai bisa pakai scroll view jadi geser 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 welcome terus kami menyediakan fitur ini 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 dalam aplikasi ini ya kayak gitu lah itu juga bisa dibuat nanti saya terangkan di video saya selanjutnya jadi gak disini dulu ini untuk splash screen saja dulu ya sudah mulai berjalan oke tunggu saja maaf batuk lagi tidak enak badan tunggu 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 ya mohon maklum punya visi pas-pasan jadi splash screen ini tidak terbatas cuma satu tampilan welcome saja tapi bisa buat dua tiga atau lima lima spread screen tapi ya jadi layoutnya jadi banyak untuk kalau mau supaya tidak banyak ya paling disininya ya ini udah mulai keluar welcome ya seperti itulah hasilnya cukup mudah simple ini splash screen juga ini bisa dibilang apa ya kalau bisa dibilang lumayan penting ya soalnya untuk pembukaan ketika user orang lain ini memasuki aplikasi kita jadi ya untuk mempercantik apa namanya mempercantik aplikasi kita ini juga bisa pakai gambar bisa pakai text view disininya bisa pakai image view bisa pakai text view kalau misalnya pakai text saja tinggal pakai text view lalu textnya apa selamat datang atau apalah tapi kalau ingin lebih indah ya pakai gambar cukup sekian terima kasih sudah menonton untuk tutorial-tutorial yang lainnya tunggu saja di uploadan atau updatean aduh updatean yang selanjutnya maaf barusan ada motor lewat jadi agak keganggu kalau kedengeran terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh sampai jumpa lagi jangan lupa like share subscribe channel saya bye bye sampai jumpa selamat menikmati